Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Umi Nur dalam mata pelajaran hadis Hari ini Umi akan kembali membacakan hadis 43 hadis dilarang menakut-nakuti teman Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini Marilah bersama-sama kita melapaskan basmala Bismillahirrohmanirrohim Baiklah anak-anak Umi akan membacakan hadis ini Tolong disimak kembali ya Bismillahirrohmanirrohim La yahillu li muslimin ayyurawi amusliman Artinya tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudara muslim lainnya Hadis riwayat Imam Ahmad Dan untuk tugas kalian hari ini Kalian tidak harus menghafalkan ini Karena minggu kemarin kita telah menghafalkannya ya Jadi untuk kali ini Umi mau Kalian menyalin hadis ini beserta latinnya dan juga artinya Ingat kalian harus menyalin hadis ini beserta latin dan juga artinya Kemudian kirimkan ke Umi Oke untuk hari ini Umi rasa hanya itu saja yang dapat Umi sampaikan Mengucapkan terima kasih dan marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini Dengan melapaskan hamdallah Alhamdulillahirrohim Satu lagi Umi akan mengingatkan bahwa Minggu depan kita akan uha hadis Dan hadisnya adalah hadis tentang doa memantapkan iman Jadi tolong anak-anak hafalkan kembali ya Doa memantapkan iman itu Hadis yang telah kita baca Doa yang telah kita baca sebelumnya Dan akan Umi jadikan untuk bahan uha Dan akan Umi tanyakan langsung ketika kita zoom minggu depan Ketika pertemuan minggu depan yaitu zoom Oke Umi akhiri dengan wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh